Sekelumit karya cemerlang Mitsuo Aida dalam buku Seperti Sungai Yang Mengalir karya Polo Kolho yang puisi-puisinya mengingatkan kita akan pentingnya keluguhan hati Karena telah menjalani hidupnya sepenuh-penuhnya Rerumputan yang kering gersang tetap menarik perhatian orang-orang yang berlalu lalang Bunga-bunga sekadar berbunga Dan ini mereka lakukan sebaik-baiknya Bunga lili putih yang mekar tak terlihat di lembah Tak butuh menjelaskan dirinya pada siapa-siapa Dia hidup hanya demi keindahan Namun Kata hanya itu tak diterima manusia Andai tomat-tomat ingin menjadi melon Betapa menggelikannya Heran Sungguh saya melihat Begitu banyak orang Orang ingin menjadi yang bukan diri mereka Apa gunanya Menjadikan diri sendiri bahan tertawaan Tak perlu kita selalu berpura-pura tangguh Tak guna membuktikan sepanjang waktu Bahwa semuanya baik-baik saja Usahlah memikirkan apa kata orang Menangislah kalau perlu Menumpahkan air mata itu baik Sebab hanya dengan begitu Kita akan bisa tersenyum lagi Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe